Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Informasi dan Edukasi Dalam kesempatan video kali ini Bapak Ibu Kami akan membagikan informasi terkait Kriteria Guru yang dapat Diceirkan tunjangan profesinya Tiap bulan, karena ada guru Yang dapat menerima tunjangan profesi Guru itu tiap bulan Bapak Ibu ya Nah informasinya dari mana? Langsung saja kita Melihat disini, surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dikturat Jenderal Pendidikan Islam Ini tertanggal 31 Desember Bapak Ibu ya 2021 Perihal penyampaian Petunjuk teknis penyaluran tunjangan Profesi guru bagi guru madrasa Tahun anggaran 2022 Jadi ini khusus penyaluran Tunjangan profesi untuk anggaran Tahun 2022 Kemudian ditujukan kepada yang terhormat Kepala Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kepala-Kepala Pendidikan Madrasa Pendidikan Islam di seluruh Indonesia Langsung saja Bapak Ibu kita ke informasinya Yang membahas terkait mekanisme Pembayaran tunjangan profesi guru Nah bagian ini, bagian B Poin 1 Pembayaran tunjangan profesi Dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran KPA pada masing-masing Satuang kerja Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Kemudian bagian kedua Pembayaran tunjangan profesi Dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun anggaran berikutnya Setelah yang bersangkutan Mendapatkan nomor registrasi guru Atau NRG Nah sampai disini Bapak Ibu Kami ingin menjelaskan bahwa Terbitnya NRG Bukanlah menjadi patokan Bahwa Bapak Ibu telah menerima Sertifikasi di tahun itu Jadi misalnya Bapak Ibu yang telah lulus Sertifikasi di tahun 2021 Meskipun terbitnya NRG Itu di bulan Juli Ataupun Agustus di 2021 Itu akan menerima Tunjangan profesi guru Di tahun berikutnya Disini redaksi katanya Dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun anggaran berikutnya Jadi jelas Jadi Bapak Ibu yang telah terbit NRG di 2021 Akan menerima tunjangan profesi guru Di tahun 2022 Kita lanjut Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan telah disampaikan lewat simpatika Melalui format S26E Pembayaran tunjangan profesi Tidak didasarkan pada tahun terbitnya Sertifikat pendidik Jadi meskipun sertifikat pendidik Bapak Ibu terbit di tahun 2021 Tapi NRG itu terbit di 2022 Berarti Bapak Ibu akan mendapatkan Tunjangan profesi di tahun berikutnya lagi Bapak Ibu Nah karena Pembayaran tunjangan profesi guru Tidak didasarkan pada terbitnya Sertifikat pendidik Melainkan terbitnya Nomor registrasi guru Atau NRG Kemudian poin ketiga Pembayaran tunjangan profesi Dapat diberikan secara bertahap Atau setiap bulan Sesuai kondisi setuan kerja Nah disini pun yang mendasari Bapak Ibu bahwa Khusus untuk guru pendidikan agama Islam Atau guru yang berada di bawah Naungan kementerian agama Itu pembayaran tunjangan profesinya Dapat dibayarkan setiap bulan Bapak Ibu ya Karena memang ada regulasi Yang mendasarinya Berbeda dengan Kemendikbud Bapak Ibu Sampai saat ini belum ada Kita lihat Aturan penerimaan Atau ada aturan Pembayaran sertifikasi Di tahun 2022 ini Di aturan baru Ini aturan barunya Bapak Ibu Masih tetap menggunakan Pembayaran sistem Teri bulan Bapak Ibu ya Jadi semoga nanti Kedepan Kemendikbud Juga ada Pembayaran-pembayaran Terkait penyaluran Dan pembayaran Tunjangan sertifikasi guru Kalau bisa Aspirasi dari Bapak Ibu Di seluruh Indonesia Pastinya ingin Setiap bulan Dibayarkan seperti itu Kemudian selanjutnya Poin 4 Penerima tunjangan profisi Mencetak surat keterangan Melaksanakan tugas SKMT Dan lampirannya Surat keterangan beban Mengajar SKBK Format S29E Nah inilah Bapak Ibu Mekanisme pembayaran Bagi guru-guru Yang berada di lingkup Kementerian Agama Selamat Bapak Ibu Yang telah sukses Menerima tunjangan Sertifikasi guru Semoga dapat Meningkatkan kompetensi Dan keahlian kita Dalam mendidik Demikian Bapak Ibu Informasi ringkas Yang dapat kami kabarkan Dalam kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh